hai oke ketemu lagi di channel saya jenjemontor kali ini saya akan berbagai tips atau tutorial mengenai tentang montor suprafit new dia montor dalam keadaan posisi mati tidak hidup dari ini montor dari tetangga saya dia dari rumah dibawa ke bengkel dalam keadaan mati dan didorong montornya oke teman-teman jangan lupa ikuti terus channel saya di jenjemontor jangan lupa next tonton videonya kemudian beri komentar dan tombol tekan tombol loncengnya ya kawan-kawan ya biar Anda tidak tertinggal dengan video-video terbaru saya oke kali ini untuk selanjutnya kita bisa cek dari jalur pengapian montor supra nanti kita cek dulu dari pokoknya yaitu dari sepul jadi nanti kita lihat api dari sepul apakah dia ada pengapiannya tidak setelah itu kita cek dari api yang menuju ke busi setelah saya di menuju ke kuil setelah kuil kita cek dari api yang menuju ke busi oke kita coba bongkar sayap kanan dan kiri ya guys ya oke ikuti terus channel saya oke untuk pelepasan sayap kanan dan saat kiri sudah terlepas sekarang kita cek api yang keluarnya dari sepul nah sekarang kita cek dari kabel yang berwarna berwarna ini guys hitam meres merah ya ini yang api keluarnya langsung dari sepul warna kabel hitam meres merah nah ini nanti pengapian ini langsung masuk ke dalam CDI dari CDI nanti nah ini kan jalurnya ini kan jalur kabel warna hitam meres merah masuk ke dalam CDI nah ini CDI nya ya nanti dari CDI keluar api yang masuk ke kuil warna kabel hitam meres kuning nih nah kabel hitam meres kuning guys remaining Nanti ke にang ditetilan dari dahum nanti kami harus berwarna kabel di hitamasi cancer nanti ini masuknya ke kuil setelah kabel masuk ke busi Oke sekarang kita cek dulu dari jalur sepur dari warna kabel hitam meres merah kalau kabel warna di kuning itu lampu karena warna peti ini pengisian Oke kita sekarang cek dari kabel warna hitam leres merah kita cari kabel segini yang ukuran kecil kita sambungkan ke sini nanti kita cek pengapiannya apakah dia mengeluarkan api atau tidak ya oke kita tes ada apinya atau enggak dia bisa pul oke datang banget nih Nah itu ada tuh kecil Nah ini ada apinya Walaupun dia mengeluarkan api kecil Tapi enggak masalah guys Nanti kalau masuk ke CDI Terus jadi CDI mengeluarkan api Itu lebih besar lagi ya Ini karena kami Ambil videonya itu Enggak ada yang megangin Jadi agak susah Begitu jelas api yang keluar dari 10 Oke sekarang Pengapian dari 10 dari kabel yang warna hitam Merah-merah dia sudah ada Berarti dari 10 Dia tidak ada kendala ya guys ya Ini kalau dari 10 Dia tidak ada kendala Sekarang kita Cek dari CDI Apakah dia CDI sudah mati Atau belum Oke sekarang kita Ambil kabel Yang berwarna Warna Hitam Leres kuning Apakah dia mengeluarkan api Atau tidak Yang nanti masuknya ke kuil Kita cek ya guys ya Oke kita jumper Kita jumper Kita tempelkan ke masa Kemudian kita Selah Nah itu apinya Kedek ya Karena ini Saya ambil videonya Cuman dengan saya sendiri Jadi agak susah Dia goyang-goyang Jadi dari kabel Warna Hitam Leres kuning Dari CDI Dia mengeluarkan api besar Berarti kita sekarang Cek dari Pengapian yang keluar dari kuil Berarti dari 10 Tidak ada masalah Dari bus Dari CDI Tidak ada masalah Sekarang kita cek Kuilnya Atau kuilnya Yang bermasalah Atau Businya Oke copot Ini cenglong businya Kita Cek Atau ada Atau enggak Wah ada apinya Guys Wah ada apinya Oke Nanti dari Sepul CDI kuil Dia enggak ada masalah Sekarang kita cek Businya Berarti ini kemungkinan Sudah 100% Busi guys Tuh Busi sudah dalam keadaan Kurang baik Jadi dia Businya Basah Terkena Oli Jadi mungkin dia Montor Sudah posisi Sudah ngasep Tipis Jadi businya Hitam Kayak gini Atau kemungkinan juga Kalau ini Posisi hitamnya Ini karena kering Itu dia Keborosan bensin Ya Oke sekarang kita Langsung Eksklusif Ganti busi yang baru ya Terkadang juga Busi setengah mati Dia ketika dipasang Dia mengeluarkan api Tapi apinya Sudah tidak normal Jadi kita langsung Ganti busi yang baru aja Oke Nah ini Sekarang kita Pakai busi yang baru Terus pakai tangan dulu Nah kalau pakai tangan Sudah Tidak kuat Mentok Kita pakai kunci Set 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 Sudah keras Sudah cukup Kita pasang Cengklong businya Boleh cengklongnya busi dulu Lalu kita pasang Kabel kuil Kalau susah Kita langsung Disini aja ya Nah ini kita Masukin Langsung Nah ini guys Sudah terpasang Kita masukkan Sekarang Sekarang Coba kita Engkol Oke belum Hidup Lihat sumpah Nanti guys Soalnya ini Motor udah lama Nggak hidup Ini Jadi dia Kalau posisi dingin Agak susah Kata yang punya Motor hidupnya Coba kita Lubang karbunya Kita tutup Kita chuk Kita chuk Kita chuk nah iyalah penyebabnya guys jadi keadaan motor sudah ngasep kalau untuk busi dia sangat boros ya jadi ganti busi baru baru seminggu dia mati ganti busi baru lagi baru satu minggu udah mati lagi karena pokok permasalahannya ini motor sudah ngasep jadi untuk langkah selanjutnya yang lebih bagus dia nanti di quarter bloknya ya oke terima kasih inilah dia tutorial cara mencari pokok permasalahan pengapian motor supra fitnya ya jadi kita cek pertama dari jalur 10 dari kabel yang berwarna merah warna hitam meres merah kemudian masuk ke dalam CDI dari CDI mengeluarkan api ke kabel warna merah meres kuning kemudian masuk ke kuil dari kuil mengeluarkan api yang menuju ke busi kita ganti busi sudah oke sudah top chair motor sudah bunyi semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi para penonton youtuber jangan lupa ikuti channel saya terus guys supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya oke terima kasih selamat menikmati salam sukses salam sukses selamat menikmati